Kapten sepak bola sumut Alif Eka Rizky menjadi korban pengeroyokan di lobi salah satu hotel di Banda Aceh. Kini Alif telah membuat laporan polisi atas peristiwa yang dialaminya. Pemirsa beginilah video rekaman kamera pengawas. Detik-detik pengeroyokan yang dilakukan oleh dugaan tim sepak bola Papua Barat terhadap Kapten sepak bola pon sumut Alif Eka Rizky di salah satu penginapan kontingen sumut. Dalam video tersebut Alif mendapatkan beberapa pukulan yang mengenai kepala, hidung, dan peristiwa ini pun terjadi usai menjalani laga sumut melawan Sulawesi Tenggara. Akibat dari kejadian tersebut Alif mendapatkan dua jahitan di hidung dan buntut dari pengeroyokan Alif pun telah membuat laporan polisi ke Poresta, Banda Aceh. Terkait dengan motif pengeroyokan hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti sementara pihak kepolisian hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan apapun. Informasi terkini mengenai pelaksanaan PON ke-21 dan kasus pengenian pemain sepak bola putra sumut akan disampaikan oleh rekan Iman Fajar dari Banda Aceh. Iman, bagaimana pelaksanaan PON di sana berkaitan dengan banyak kasus yang saat ini terjadi? Bagaimana update perkembangannya? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Terkait pengeroyokan terhadap kapten tim sepak bola Sumatera Utara Alif Ekariski memang benar adanya di mana tadi malam juga Alif Ekariski ini juga telah mendatangi Poresta, Banda Aceh untuk melaporkan tindakan penganiayaan yang mengalami dirinya pada Rabu malam lalu. Memang penganiayaan ini juga terjadi pada Rabu malam usai laga antara Sumatera Utara menghadapi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Stadion Haji Dimurtala yang berakhir dengan skor 0-0. Dan kemudian setelah pertandingan tersebut, Alif Ekariski dan kawan-kawan menuju hotel tempat mereka menginap di mana Alif Ekariski selaku kapten memang memiliki kebiasaan untuk tiba di hotel paling terakhir. Dan di saat itu juga kemudian diduga tim sepak bola dari Papua Barat ini sudah menunggu dan untuk kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Alif Ekariski. Akibat pengeroyokan ini Alif mendapatkan dua jahitan di bagian hidungnya. Ada pun dugaan sementara ini yang kita terima informasinya adalah bagaimana Papua Barat ini tidak terima atas hasil imbang 0-0 antara Sulawesi Tengah menghadapi Sumatera Utara lalu. Karena memang Papua Barat masih bisa melaju ke babak selanjutnya apabila Sumatera Utara saat itu bisa menang atas Sulawesi Tengah dengan skor 3-0 atau lebih. Namun kemudian laga berakhir imbang di mana memang Sulawesi Tengah hanya butuh mengincar satu poin ataupun hasil imbang untuk kemudian bisa melaju ke babak selanjutnya. Sehingga Sumatera Utara dan juga Sulawesi Tengah berhasil melaju ke babak selanjutnya. Dan ini dicuregai oleh pihak dari Papua Barat bahwa ada main mata antara Sumatera Utara dan juga Sulawesi Tengah. Namun pihak dari Sumatera Utara menegaskan bahwa tidak ada main mata antara Sumatera Utara maupun juga Sulawesi Tengah. Karena memang Sulawesi Tengah pada malam itu bermain cukup defensif di mana memang mereka cukup mengincar poin imbang untuk melaju ke babak selanjutnya di mana kemudian Sumatera Utara juga tidak mau kalah karena memang di satu sisi apabila Sumatera Utara tidak mengantisipasi serangan-serangan atau kontrol attack dari Sulawesi Tengah yang memang bermain cukup dalam ini nantinya Sumatera Utara jika kalah akan bertemu dengan Aceh di babak selanjutnya di mana memang tim sepak bola Aceh merupakan salah satu tim yang cukup diperhitungkan di pagelaran sepak bola pada poin Aceh Sumut ini diketahui memang Aceh juga sebagai tuan rumah dan cukup unggul dalam pagelaran sepak bola ini. Sementara untuk kondisi dari Alif Eka Rizkini sendiri kami juga mendapatkan informasi bahwa dirinya juga telah mengikuti latihan bersama dengan tim sepak bola Sumut yang juga akan masih bertanding sore hari nanti melawan Jawa Barat di Stadion Haji di Murtalah. Kita akan menunggu bagaimana nantinya jalannya pertandingan antara Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sementara itu pemirsa di cabang olahraga lain ini hari ini sejumlah cabang olahraga mempertandingkan pertandingan final ataupun perebutan medali di mana ada cabang olahraga baseball kemudian ada panahan, tenis dan masih banyak lagi. Tentunya hari ini juga sejumlah provinsi masih berpeluang untuk menambah pundi-pundi medalinya. Seperti itu Rendra dan juga pemirsa laporan kami dari Banda Aceh kembali ke studio. Baik Iman, lalu bagaimana dengan kasus konsumsi atlet yang dipermasalahkan oleh sejumlah kontingen di sana dan mengenai kasus dugaan korupsi pengelolaan dana ini bagaimana perkembangan kasusnya dari Banda Aceh? Ya, mengenai konsumsi itu sendiri Rendra dan juga pemirsa kami kemarin juga sempat berbincang-bincang dengan sejumlah atlet yang membenarkan bahwa adanya kurangnya pelayanan terhadap konsumsi itu sendiri. Atlet-atlet mengeluhkan bagaimana konsumsi yang mereka terima seharusnya bisa lebih baik karena konsumsi yang mereka terima ini juga masih jauh dari standar atlet di mana sebelumnya mereka sempat menemui adanya lauk-lauk yang dinilai kurang layak kemudian juga untuk porsinya sendiri masih kurang untuk standar atlet. Sementara untuk venue ataupun fasilitas yang ada di Banda Aceh terutama ini untuk para main ataupun atlet juga tidak begitu mengeluhkan venue-venue ataupun fasilitas yang ada terutama di Banda Aceh karena memang untuk fasilitas maupun venue di Banda Aceh dibilang cukup memenuhi standar bahkan sejumlah atlet-atlet yang berlaga yang telah berlaga di level-level internasional pun juga mengakui bahwa untuk fasilitas dan venue di Pond Aceh ini sudah tergolong cukup baik bahkan mereka cukup terkejut bahwa Aceh ini kemudian bisa memberikan fasilitas mengenai venue dan juga fasilitas ini cukup baik namun ada beberapa fasilitas pendukung yang juga masih menjadi sorotan di mana memang kebersihan dari sekitar venue ini juga menjadi sorotan baik dari atlet dan juga ofisial ini yang menjadi masukan dari para kontingen kepada Panitia seperti itu Rendra dan juga Pemirsa kembali ke studio baik terima kasih Iman Fajah informasi langsung dari pelaksanaan Pond Kulpul 1 di Banda Aceh selamat petugas kembali terima kasih Iman Fajah